Nah ini yang bener-bener menjadi konsiderasi buat kalian Consider buat kalian adalah bedanya hanya 100 ribu Sedangkan disini kalian dapat Bisa dibilang kalian dapat lebih banyak Daripada yang LG Oke guys kali ini di depan kalian ada 3 monitor 75Hz 1ms Di video ini kita mau cari yang terbaik Dan video ini disponsori oleh Oxygo Dimana kalian bisa mencari info-info tentang monitor Dengan filter-filter yang cukup lengkap Dan dia akan tampilin monitor yang memenuhi filter kalian Kalian bisa cek website-nya di deskripsi di bawah Dan kalian bisa tau monitor apa yang kalian Halo oke guys Selamat datang di GTE di channel paling canggih di 2020 Nah di depan kalian nih ada 3 monitor yang menurut gue bisa jadi pilihan yang terbaik Di harga yang fantastis di tahun 2020 Di kanan gue ada AOC V2Q Di kiri gue ada AOC lagi 24 G2 E5 Dan di tengah ada LG 24 MP59G Dan disini gue rasa ada suatu kemiripan Yaitu di kelas yang sama 75 Hz 1ms dan kita mau melihat Pilihan mana yang terbaik Jadi semua ini Dan gue kasih lihat ke kalian semua Apa yang bisa kalian dapetin Dengan harga tersebut Disini AOC V2Q Kita bisa dapetin di harga Yang gue tau pertama kali keluar itu Rp1.550 Rp1.5 sekian Dan AOC yang 24 G2 E5 ini bisa didapat Di harga Rp1.7 Sampai Rp1.8 Nah yang di LG ini Rp1.8 Oke Dan kalau kalian perhati ini guys ya Kalau gue liat semuanya Misalnya kita liat dulu ya Dari paling kiri Disini AOC yang paling baru keluar Kalian juga udah bisa liat reviewnya Di video sebelumnya Dari bodinya Dari gayanya Standnya menurut gue Yang paling futuristik Yang paling keren Paling menunjukkan bahwa ini gue loh Ini gaming banget Dan dia bener-bener sandang banget Disandangin banget Di Seakan-akan AOC itu menyerang LG banget gitu ya Ini kaki LG ini V Gue juga mau bikin yang V gitu Dengan spek yang gue rasa hampir-hampir mirip Cuma Di AOC yang ini Itu udah bezeless Kalau kalian liat Dengan harga yang lebih murah Kita bisa bilang Yang sekitar 100 ribu Dibandingin MP59G Oke guys Disini Kalau kalian liat dari belakang Hanya AOC yang 24G2E5 ini Yang portnya dari bawah Portnya langsung dari bawah Jadi pada saat kalian colok Vesamount Itu jauh lebih rapi Dan jauh lebih enak Karena kabel dari bawah Juga space pada saat kalian Tancepin Bukan tancepin Yang mentokin ke tembok Itu jauh lebih sedikit Karena portnya ke bawah Dan juga dari ketiga ini Hanya AOC yang G2E5 ini Yang memberikan kalian Vesamount Sisanya kagak ada Ya dan bahkan AOC yang V2Q Itu kakinya tuh gak bisa dicopot Karena ada portnya Gak mungkin dicopot Jadi cuma bisa dicopot Platnya yang di paling bawah ini Oke itu gambaran yang Gue bisa liat dari belakang Juga kalau kita liat secara Mata telanjang gitu AOC yang G2E5 ini Paling tinggi Walaupun Walaupun dia gak bisa Head adjustment Gue ngerasa sih paling tinggi Oke guys Dan juga Kalau kalian liat dari belakang guys AOC yang ini Sebenarnya futuristiknya Adalah ke arah game Gue ngerasa ke arah Lebih ke arah game Dan Gue ngerasa Pada saat ngeliat AOC yang G2E5 ini Gimana ya Ngerasanya Kayak Futuristik Keren Cool Gaming banget Rasanya gaming banget Dengan harga yang fantastis Itu yang gue rasain Tapi pada saat gue liat Kedua yang ini Antara MP59G Dengan AOC V2Q V2Q Terkesan Nger banget Kesimpelan Nger banget Sesuatu yang beda Dalam hal Portnya itu ada di kakinya Jadi bukan di badannya Jadi kalau kalian liat Badan itu super tipis Dia nger ketipisan Sedangkan LG Dengan signature nya Yang udah biasa Kita liat Yang sering banget Kita liat di line up-line up LG Dan gue juga pernah liat Monitor ASUS Kalau gak salah Seperti ini Nah ini tuh Agak tebel Dibandingin V2Q Kalau kita bisa liat Tapi yang paling tebel Tentu yang G2E5 Nah disini agak tebel Tapi di bagian bawahnya Sangat tebel Tapi kalau kita bisa bilang Atasnya tuh sebenarnya Cukup tipis Untuk dia sendiri Tapi tetep kalah tipis Sama yang AOC ini Dan Memang kalau di pasaran Bahkan gue liat ya guys V2Q ini menjadi sebuah pilihan Yang rame banget Rame banget Dicari orang Bahkan orang bilang Itu goi banget Dan barangnya baru dateng Kira-kira berapa hari Pas videonya dibuat Kayaknya Belum lama deh Kayaknya Seminggu aja belum nyampe Jadi makanya gue bisa Hadirin lagi Karena Kalau gak Susah banget Dapetin barangnya Itu susah banget Karena Masin bagian belakangnya Semuanya tetep dapet audio out Semuanya ada HDMI Ada display port Bahkan MP59G masih support Untuk kabel VGA Tuh G2 E5 juga masih disupport Kabel VGA Sedangkan AOC V2Q Udah gak ada Kabel VGA Jadi 2020 Kalau kalian punya Setup-setup yang baru ya Rata-rata udah gak pake kabel VGA sih guys ya Memang Dan Mungkin Yang bisa gue rekomendasiin Di video kali ini adalah Apa yang kalian dapet Dan apa yang kalian hilang Itu yang bisa gue bagiin Ke kalian Jadi kalau kalian pilih Yang termurah Yaitu AOC V2Q Dengan body yang mantep Menurut gue Paling cakep Ciamik dari belakang Tapi kalau dari depan Menurut gue Gak ada bedanya sih Sama AOC G2 E5 Ini hampir gak ada bedanya Cuma G2 E5 Di bagian depannya Ada sedikit glossy Eh doff Sorry Doff Di bagian bawahnya Sedangkan yang V2Q Lebih ke arah glossy Bagian bawahnya Jadi bercatangan Cuma Disini Kalian harus mengorbankan Gak adanya Porsche VGA Itu gak ada Dan AOC V2Q Kalian juga mengorbankan Face Amount Dan kalian nge-stuck Dengan kaki yang kotak Ya Sangat-sangat siku Persegi gitu Mereka gak Gak bikin Polesan yang lebih Mulus lagi Tapi bener-bener kayak kotak Banget Kaku banget gitu ya Dan ujungnya juga Terkesan lebih lancip Karena dia bikin tipis banget Dia press tipis banget Jadi terkesannya lebih lancip Dan 4 sisi ini Gak ada bedanya Hampir gak ada bedanya Sama sekali Ini tuh Kalau kita lihat yang paling murah Oke yang kedua AOC G2M4 G2E5 Disini kalian dapetin Face Amount Gak ada mur sama sekali Di monitor ini Juga kalau gak salah Dia langsung kasih kita Display Port Sama kayak V2Q Yang murah nih Langsung kasih kita Display Port Nah Disini yang gue bisa liat Kalian dapetin futuristik Desain yang keren banget Tapi Desain yang di belakang Yang seperti video Yang gue udah reviewin Ini pribadi Ada satu desain yang Menunjukin Kayak keluarnya angin Lobang keluarnya angin Menurut gue Useless dari segi function Tapi dari segi desain Itu mempermanis semuanya Dan juga Dia kasih kita Face Amount Dia sendiri yang kasih kita Face Amount Dari ketiga ini Itu dia kasih kita Face Amount Dengan kaki yang bisa gue bilang Seri-seri AOC Yang harga 3 jutaan Dia pake kaki ini Cuma tetep dia gak ada Head adjustmentnya Tiltnya menurut gue Semuanya ada Nah yang AOC ini Dapet gue rasa Yang paling tinggi Sekitar Mungkin Setengah senti Sampai satu senti Kalau bisa dapetin semuanya Juga dia udah kasih kita Display port Itu yang gue suka juga sih Dari monitor ini Cuma memang Dari bodi belakangnya Kita udah sering lihat Monitor seperti ini Dan Kalau kalian mau pake ini Ya silahkan aja Karena Emang orang jarang Liat belakangnya Dan kalau liat dari depan Menurut gue Dia udah bezelnya Tipis banget Gue gak tau V2Q gimana Pembandingannya Gila V2Q sih Gue ngerasa V2Q tuh jauh lebih tipis Guys Kalau gue liat kayak gini aja Gila sih V2Q bisa gue liat Bagian atasnya tuh Jauh lebih tipis Untuk bezelnya itu ya Tipis banget ini sih Nah ini agak-agak Sedikit cembung gitu ya Tapi dia bikin futuristik Oke Dan kita liat juga LG yang paling mahal Kalau kalian beli LG Ini juga Kayaknya sih Gak ada V7 Ya disini monitor juga Gak dikasih face amount Guys Dan bodinya ini Sering banget gue liat Di LG-LG yang tipe lama Cuma dia ada 3 port juga Itu bagusnya dia Udah ada audio out juga Yang tadi gue udah bilang sebelumnya Mungkin Masalah di LG Bukan masalah ya Mungkin kalau kalian mau memilih LG Gue ngerasa Ada harga yang harus dibayar sih Ada harga yang harus kalian bayar Lebih mahal Untuk brand LG sendiri Cuma memang pada saat Video ini dibuat Kalau gue bisa bilang Sertifikasi yang paling banyak Adalah di G2 E5 Dan ini tuh Baru banget keluar Sertifikasinya Sampai dia berani ngomong SRGB sekian NTSC nya lebih dari sekian Bahkan DCI P3 nya Udah tinggi banget Itu dia berani munculin Sertifikasi disini Dan gue pengen Fokus di dua monitor ini guys Karena lebih comparable Kalau gue bisa bilang dari segi spek Karena disini 75Hz Satu millisecond Sedangkan disini 75Hz 5 millisecond Nah ini yang bener-bener Menjadi konsiderasi Buat kalian Consider buat kalian Adalah bedanya Hanya 100 ribu Sedangkan disini Kalian dapat Bisa dibilang Kalian dapat Lebih banyak Daripada yang LG Karena dia udah bezel-less Ada dikasih Buat Vesamon juga Kakinya juga udah futuristik Dan Dan walaupun Kalian tetap Memaksakan diri Untuk memilih LG Karena kalian suka sama LG Memang kekurangannya dia Kalau kalian bisa lihat Karena hadirnya AOC G2 E5 ini adalah Dia masih adanya bezel Terkesan lebih Kuno Bahasa gue sih lebih kuno Karena lebih jadul Lebih lama Apalagi dengan harga komparasi Yang jauh banget Ini Baru keluar sih Mungkin karena ini baru keluar Jadi harga aja dipepetin Hajar Cuma bagusnya ada bezel guys Kadang-kadang Kalau misalkan kalian Livestream Dan kalian masih Menggunakan Webcam Dan webcam itu Kalian cantol di monitor Bagusnya adalah Dia gak mengganggu Dia masih kasih jarak nih kan Jadi dia gak mengganggu Pandangan kalian Sedangkan bezelnya Sangat tipis Kalau kalian pakai webcam lagi Dan gantung di atas monitor Menurut gue akan mengganggu Pemandangan bagian atasnya Karena gue pernah nyobain Untuk webcam di monitor ini Dan gue juga baru sadarin dari belakang guys Gue baru ketemu nih Hanya AOC G2 E5 Memberikan kita tempat buat Cable management Yang di satu lubang nih Bagian kakinya Yang bisa kasih cable managementnya Dan colokannya ke bawah Dia langsung ke belakang Kalian tinggal kumpulin di satu kotak Sedangkan yang lain itu Biasa saja Gak ada Langsung loss Ke paling belakang Oke guys Dan ini di akhir Kalian Akan pilih yang mana Kalian bisa komentar di bawah Dan gue akan baca satu persatu Kalau buat gue Saran Kasih kalian Adalah Kalau kalian memang ngejar murah Kalian gak peduli Monitor itu Ada Face Amon atau kagak Pilihlah AOC V2Q guys Karena Ini pilihan yang menurut gue Terbaik Walaupun Dikasih kita 5ms Dan Menurut Menurut gue 5ms dengan 1ms Gak ada bedanya Bagaimanapun Karena preferensi gue adalah Gue punya monitor 144Hz Dan kalau kalian memang Udah pernah pegang 60Hz dengan 144Hz Kalian bakalan tau bahwa Kunci utama Untuk merasakan perbedaan Adalah 100Hz kira-kira 60 dengan 100Hz Sedangkan 60 dengan 75Hz Hampir Gue rasa sih Gue gak bisa Ngebedain ya 60Hz atau 75Hz Mungkin nanti kita akan Bikin videonya sendiri Apakah kita bisa Membedakan 15fps itu Dan 1ms menurut gue Lebih Prefer ke arah Ini ya Ke arah 144Hz Karena itu akan Lebih mendukung Dibandingin kalian Cuma dapetin 75fps Yang bisa kalian lihat Setiap Setiap detiknya Pilihlah AOC V2Q Kalau kalian bener-bener Ngincar murah Harga-harga murah Dan Kalau kalian Mau upgrade Dari AOC V2Q Kalian pilihlah Yang AOC G2E5 Ini Karena memang range harganya Ini dulu V2Q G2E5 Dan baru MP59G Karena ini udah Paket lengkap Baru juga Di 2020 Kakinya juga udah gaming Gaya-gaya gaming Dan dia juga bisa kasih kita Bezeless Di harga sekian Dan juga dia kasih kita Sertifikasi Bejibun guys Gue sih gak tau Di kamera kelihatan gak sih Perbedaannya disini Gue mirror semuanya Dari segi warna Dan lain-lain Gue rasa itu Terlalu teknikal banget Kalau kalian mau ngomongin tentang Perbedaan panelnya Spesifik gitu Tapi kalau gue liat dari segi Harga Body dan spek yang dikasih AOC ini gue rasa Best Best buy banget sih Best buy banget Kalau kalian mau mendapatkan Keuntungan dalam Segala lini gitu Tapi kalau kalian memang gak suka AOC dan after salesnya Menurut kalian jelek Kalian bisa pilih LG Yang udah bermain lama banget Di bidang monitor Dan bodinya juga Masih oke Menurut gue masih futuristik Cuma memang Bodinya LG ini Satu-satunya dari antara ketiga ini Yang bisa Mencap sidik jari Di bagian belakang Karena semuanya glossy Semuanya di plastikin Kalian bisa liat ya Dari bagian Depan Semua body itu di plastikin Dan dia ada tatakan Untuk debunya sih Eh AOC V2Q juga ada Cuma lebih kecil Ya Di sini LG Berperan Dan kalau kalian suka Dan lebih percaya LG Karena dia udah bermain lama banget Dan Gue sendiri pake LG Gue sendiri pake LG Cuma LG bukan yang ini LG yang seri atas Dan Bukan berarti gue gak suka LG Cuma sering kali LG memang lebih mahal Mungkin Mungkin orang tuh ngeliat LG itu Sebagai market leader guys Market leader di Indonesia ini Pemainnya LG itu udah kayak Punya marketnya sendiri gitu Jadi AOC itu Gue ngerasa Dia harus Menurunin harga Menambahin spek dan lain hal Menambahin service dan lain hal Supaya dilirik guys Menurut gue Sistemnya seperti itu Tapi bukan berarti LG jelek Menurut gue dengan Dia menjadi market leader Dan Dia bisa menunjukkan Sebuah spesifikasi Yang harus diikutin Dengan yang lainnya LG sih udah Udah keren banget sih Udah keren banget Dan lebih lagi Di tahun 2020 ini Di CES 2020 2020 atau 2019 Gue lupa CES 2020 Kalau gak salah LG yang ngeluarin Pertama kali 4K 144Hz gitu Jadi gue bilang Inovasinya sih Sakit ya Untuk masalah garansi Mungkin Gue sih gak tau Ada juga beberapa yang komen Ke kita Kalau merek ini After salesnya buruk Merek ini After salesnya buruk Tapi gue sih gak tau Spesifikasi Spesifiknya Masalah kalian tuh apa Dan bagaimana Kalian ditanganin oleh Service center masing-masing Cuma kalau dalam 3 segmen ini Monitor ini Memiliki garansi yang sama Yaitu 3 tahun Tapi hanya setahun Full Full garansi aja 2 tahun sisanya Hanya service aja Oke guys Thank you Yang udah nonton Komparasi ini Dengan 3 monitor ini Menurut kalian Kalian pilih yang mana Kalau gue pribadi Karena gue seneng Berhemat gitu ya Biar duit gue gak banyak Kebuang di monitor Gue kan pilih AUCV2Q sih Tetap Kalau kalian suka dengan Komparasi barusan Kalian bisa support kita Dengan like Subscribe dan komen Jangan lupa Klik tombol lonceng Di sebelah tombol subscribe Dan dapetin update terbaru Dan juga kalian bisa Request barang ke kita Di kolom komentar di bawah Dan kalian bisa Comment apapun di bawah Bertanya Request barang Segalanya Gue akan baca satu persatu Thank you banget Yang udah support GTID selama ini Dan gue berharap Kalian sehat selalu Salam GTID Dan tetap Caki Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya